Halo Sobat Traveler, Salam Pengelana, jika dalam video sebelumnya saya hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan solar cor dan solar jatah. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh perusahaan otobis yang memakai sistem solar jatah dalam menyediakan solar bagi armadanya. Intro Sebelum menonton pastikan sobat traveler untuk setiap video, Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sistem solar jata adalah sistem penyediaan bahan bakar yaitu solar untuk bis yang beroperasi yang dibatasi jumlahnya oleh pihak perusahaan. Banyaknya solar yang diberikan dihitung dari jarak yang ditempuh dibagi rata-rata tingkat konsumsi solar dari sebuah armada. Jika pengemudi dapat menemukan kecepatan optimal kendaraannya, di mana rasio liter per jarak adalah paling minimum, maka pengemudi sebaiknya tetap bertahan pada angka kecepatan tersebut demi penghematan solar sehingga ada kelebihan uang solar yang dapat dibagi-bagi diantara kerubis pada akhir perjalanan. Baiklah Sobat Traveler, sekarang kita akan membahas beberapa perusahaan otobis yang menggunakan sistem solar jatah. Di nomor 1 ada perusahaan otobis Sinar Jaya. Dilansir dari website resmi Sinar Jaya. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Herman Rusli dan Bapak Haji Rasidin pada tahun 1982 dengan berkantor pusat di Bekasi, Jawa Barat. Dengan perjalanan selama lebih kurang 38 tahun, perusahaan otobis Sinar Jaya sudah memantapkan diri sebagai salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia dalam kategori bis antar-kota antar-provinsi. Beriringan dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat akan moda transportasi, PO Sinar Jaya juga merambah kepelayanan bis antar-kota dalam provinsi. Bis wisata, bis antar-jemput karyawan dan juga bis kota. Pada awal-awal masa beroperasinya, bis-bis dari PO Sinar Jaya terkenal dengan kebiasaannya untuk menyusuri jalanan dengan kecepatan penuh. Bahkan terkenal juga dengan sorot lampu dim yang berwarna kuning pada saat meminta diberikan jalur untuk mendahului. Namun untuk beberapa trayeknya PO Sinar Jaya memperlakukan sistem solar cor seperti untuk trayek Jakarta-Surabaya. Perusahaan otobis lain yang menerapkan sistem solar jata adalah Harapan Jaya. Perusahaan otobis Harapan Jaya juga merupakan salah satu sesepuh di dalam dunia perbisan. Didirikan pada tahun 1977 oleh Bapak Harjaya Cahyana. Perusahaan ini berkantor pusat di Tulung Agung, Jawa Timur. Memulai bisnisnya dengan tiga armada. Harapan Jaya hanya melayani trayek Tulung Agung ke diri Surabaya. Namun kini 43 tahun berselang. Harapan Jaya sudah melayani perjalanan ke berbagai kota di Pulau Jawa mulai dari Blitar sampai Merak. Dan mulai menjejaki Pulau Sumatera yaitu Lampung. Tidak hanya meluaskan jangkauan pelayanan melalui pembukaan trayek baru. Harapan Jaya pun melakukan diversifikasi kelas armada untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Saat ini Harapan Jaya memiliki beberapa kelas bis antara lain bis sleeper seat yang dimanjakan oleh sasi Skaniaka 410 Opticruise. Bis super luxuri yang memiliki konfigurasi tempat duduk 2-1. Lalu ada bis eksekutif dengan konfigurasi tempat duduk 2-2 dan digawangi oleh Skaniaka 360 Opticruise. Ada juga bis VIP dengan tempat duduk 2-2 dengan Mercedes-Benz 1626 dan Hino RN 285 di dapur pacunya. Dan di kelas buncit ada bis patas dengan tempat duduk 2-2. Perusahaan otobis Harapan Jaya yang telah berhasil bertahan selama lebih dari 40 tahun tentu telah melalui perjalanan jatuh bangun yang panjang. Selain membuka trayek reguler angkutan penumpang, Harapan Jaya juga menyediakan jasa pelayanan bis pariwisata untuk Jawa Sumatera Bali dan Lombok. Armada Harapan Jaya mudah dikenali dengan warna dasar putih dipadu warna orens yang khas. Selain itu juga gambar kuda berlari di bagian samping armadanya telah menjadi sesuatu yang legenda sehingga Harapan Jaya diganjar dengan sebutan kuda orens dari Tulung Agung. Selain nama-nama besar seperti Sinar Jaya dan Harapan Jaya, yang akan saya sebut berikut ini mungkin mengejutkan bagi beberapa sobat traveler semua. Banyak yang tidak menyangka bahwa perusahaan otobis Gunung Harta menerapkan kebijakan solar jatah bagi armadanya. Armada perusahaan otobis Gunung Harta yang bermarkas di Tabanan Bali pertama kali mengaspal pada tahun 1993. Pada saat itu Gunung Harta hanya melayani trayek antar kota dalam provinsi yaitu Denpasar Gilimanuk. Dua tahun kemudian yaitu pada tahun 1995, Gunung Harta melakukan ekspansi dengan membuka jasa angkutan antar kota antar provinsi khususnya untuk melayani jalur Denpasar Surabaya dan Denpasar Malang. Pada tahun 2020 ini, dilansir dari website resmi perusahaan, Gunung Harta sudah diperkuat oleh 123 armada untuk melayani 178 rute. Warna hijau daun yang mencolok menjadi ciri khas armada Gunung Harta sehingga mudah dikenali sehingga sering dipanggil juga dengan julukan si hijau dari Pulau Dewata. Jata solar yang diberikan oleh perusahaan untuk armada Gunung Harta dapat dikatakan longgar mengingat jarak tempuh perjalanannya yang jauh. Oleh karena itu, bis Gunung Harta dapat dipacu pada kecepatan tinggi karena jata solarnya yang berlebih. Gunung Harta terkenal dengan bis-bisnya yang menggunakan sasis premium keluaran Scania dan Mercedes-Benz. Penggunaan sasis-sasis premium tersebut juga berpengaruh terhadap optimalisasi penggunaan bahan bakar sehingga bis dapat dipacu pada kecepatan tinggi sedangkan pembakaran solar tetap efisien. Demikianlah beberapa contoh perusahaan otobis yang memakai sistem solar jatah untuk memasok ketersediaan bahan bakar bagi armadanya. Jika Sobat Traveler memiliki informasi tentang perusahaan otobis lain yang menerapkan sistem yang sama, silakan tulis di kolom komentar. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Baiklah Sobat Traveler, ini adalah akhir dari video saya kali ini. Tetap setia di channel ini. Klik tombol like dan berikan komentar terbaik Sobat semua. Terima kasih telah menyaksikan. Kita bertemu lagi dalam video saya berikutnya. Sampai jumpa. Salam Pengelana Terima kasih telah menonton!